Hai teman-teman Teti Erida channel kali ini membuat kulit ayam crispy enak mudah buatnya bagaimana caranya ikutin terus videonya terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe memasak itu mudah sekali tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita buat ini bumbu-bumbu yang kita pakai untuk membuat kulit ayam crispy ada lada bubuk ada ketumbar garam kunyit bubuk lada bubuk cabai rawit 3 butir bawang putih ini kita haluskan semua teman-teman boleh ditambahkan penyedap atau kaldu teman-teman kali ini kaldunya itu saya buat di bahan keringnya nanti kita lihat ya ini bahan utamanya kulit ayam ini kita cuci bersih kita tiriskan boleh juga diletakkan di atas tisu penyerap minyak masukkan semua bumbu yang sudah kita haluskan tadi lalu ini kita campur rata biarkan dia 30 menit supaya bumbunya itu meresap semua sekarang kita siapkan bahan keringnya ini dia terigu maizena tambahkan roiko roiko kaldu ayam roiko kaldu ayam paprika bubuk lada bubuk garam lanjut masukkan ke baskom terigu maizena masukkan garam tambahkan roiko tambahkan roiko lada bubuk paprika bubuk resep selengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya kita campur rata lalu masukkan kulit ayam yang sudah kita lumurin dengan bumbu tadi yang kita sudah diamkan kurang lebih 30 menit agak dilebar-lebarin teman-teman supaya semua tepungnya itu melekat ke kulit ayamnya nah seperti ini ini dia teman-teman sudah selesai kita lumurin sekarang siapkan air es ini dia lalu kita celupkan lagi ke air es ini kulit ayam sudah kita tepungin tadi lalu celupkan lagi ke tepung supaya lebih tebal dan lebih renyah teman-teman ya nah mudah ya teman-teman karena memang memasak itu mudah sekali dan ini bisa ide jualan teman-teman ini dia semua setelah kita celupkan nah kita buat dua kali supaya supaya lebih crispy lebih tebal dan lebih enak teman-teman ya jadi asal-asal aja seperti ini nih digoyang-goyang ya gak usah ditekan-tekan oke lanjut minyak sudah kita panaskan langsung kita goreng nah apinya tidak usah terlalu besar teman-teman api sedang saja ya supaya dia benar-benar dalamnya itu matang dan kering sambil kita menunggu dia matang teti erida channel mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang mendukung channel kami hingga hari ini dan sukses buat teman-teman semua bagi yang pertama sekali menemukan channel ini silahkan di like di komen dan di subscribe teman-teman tekan tanda loncengnya sehingga tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru yang pertama kita sudah angkat ini yang berikutnya hasilnya dapat banyak nah kita masak sampai benar-benar kering teman-teman simpan di topless dia tahan 2 minggu masih kriuk teman-teman saya sudah coba ya nah jika mau jualan tinggal dikemas yang cantik jadi deh oke terima kasih buat semua teman-teman God bless you all makasih selamat menikmati 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 selamat menikmati